Intro Yo yo semua, apa kabar kalian? Gua doakan kalian semuanya baik-baik aja, sehat aja Ini gua lagi ada di Tangerang Ini ada di suatu restoran, tapi gua gak bakal bahas restorannya ini Gua akan bahas kejadian kemarin Jadi kemarin tuh ceritanya Gua diajak collab sama salah satu youtuber cilik Wah keren tuh Kita itu ngevlog di suatu taman yang lagi viral Tapi sayangnya gua salah hari atau kita salah hari Kenapa? Ya udah, saksin aja Cus Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ini dia namanya Infinity Link Bridge Kita udah di atasnya nih Ini sih kalau gak salah tingginya sekitar 6 meter Katanya Nah, kalau kalian lihat warna-warna Apa nih? Railingnya yang warna-warna orange agak kemerah-merahan ini Katanya sih terdapat inspirasi dari warna pohon leda Nah, pohon leda apa? Lo googling gak ya Nah, yang menarik adalah Jembatan ini cuma bisa nahan beban Sampai 100 orang Itu yang ukurannya sedeng Kalau ukurannya kayak gue Yang di atas Let's say lah Di atas 80-90 Ya paling setengahnya Jadi Jangan kaget ya Kalau kalian naik jembatan ini Agak bergoyang, bergajul-gajul Ya Begitu adanya So Ingat aja Safety first Oke, kita lanjut lagi Ya, seperti gue bilang tadi Ini tempat ramai banget Dan Ini gue udah di Bagian akhir dari Tadi Infinity Bridge Ini kalau gue bilang Sudut sebelah Kanan Nanti kita mau ke sudut sebelah kiri Ada apa di sebelah kiri Ikutin naik terus, oke Yang mana-mana Ya, jadi gue ada di Seksi atau di sektor Atau di bagian Area Buat olahraga Cuman Karena gue udah ngos-ngosan Tadi jalan dari Infinity Bridge Itu kan ujung-ujungnya Itu sama aja Kayak cinta kita tidak bertemu Tengah-tengah Jadi Gue lebih baik duduk aja Istirahat ngeliatin olahraga Olahraga kayak apa Ini gue balik aja Rencannya kayak apa Lu lihat disini udah Oke, kita Samung-samung setelah gue istirahat ya closely Tengah-tengah kayak Oat-tengah kaki- לא�na Tapi kita habis di tempat olahraga, khusus yang dewasa atau yang muda atau anak-anak juga bisa, cuman harus dapet pengawasan ya. Di sini gue udah sampai di playground, playground ini khusus anak-anak di umur 3-12 tahun. Jadi kalau lo kayak gue amit-amit jangan main di sini ya, gak tua bos. Udah kita lihat aja situasinya kapan. Bisa dibilang taman tempat ekopak ini banyak lahan bermain buat anak-anak ya. Jadi cocok banget sih emang kalau kalian mau liburan gratis dan nyaman tempat ekopak ini ya kalian bisa lihat sendirilah. Dan ini emang bener, menurut gue sih hari yang salah. Pokoknya kalau ke sini lebih baik datang lebih pagi, jadi gak serame kayak ini. Tapi gue punya pesen nih buat orang tua, yang bawa anak-anak ke sini main, tolong anak-anaknya dididik dan dijaga ya. Dididik maksudnya gimana? Jangan uang sampah, jangan pipis sembarangan, ini karena tadi gue lihat ada yang pipis sembarangan di rumput, di pohon. Terus jangan nginjik-nginjik rumput juga, sakit bos, dinik-ninjik gue. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya ke sini pas hari raya lebaran sebenarnya agak gak salah sih. Apalagi weekend, ini lo lihat aja nih manusia pada kumpul semua sini, pusat, amin banget. Gue sampai dari tadi aja gak berani lepas masker, takut. Walaupun nih di luar ruangan ya, tetap gue takut aja sih. Jadi kalau lo lupa ingin berani, saran gue sih jangan weekend, jangan hari itu, udah itu aja. Udah, aku rosam- rosam lagi. Ya, di belakang gue tadi kan taman main nih. Sekarang ini kalau kalian lihat segini besar, ini banyak pohon namanya poros baper. Poros baper itu kayak paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru. Jadi di sini banyak-banyak pohon, ya kalau pagi sih gue jamin di sini sejuk sih. Di forest buffer ini, selain ada pohon-pohon yang rindang, di sini ada juga community lounge. Jadi kalian bisa duduk-duduk, piknik-piknik, santai-santai. Ya sekali lagi, kalau kalian piknik atau berkreasi di sini, mohon dengan kerjasama kelasnya kalian untuk menjaga kebersihan taman ini. Oke, kayaknya gitu aja vlognya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan kalian yang gak skip-skip. Kalau informasi ini berguna, tolong di-share. Dan kalau kalian suka video ini, tolong di-like dan di-subscribe biar channel gue makin' berkembang. Gue Chris, mohon pamit. Tetap sehat, tetap waras. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax